Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video Dapurnya Nyaong. Kali ini saya akan share resep roti no ulen. Dan ini bisa jadi ide sarapan pagi yang cepat dan gampang buat keluarga. Ayo kita simak bahan-bahannya di video berikutnya ya. Untuk bahan roti no ulen, tepung terigu protein tinggi, air, semua bahan ini kita masukkan saja. Gula, ragi instan, garam, dan minyak sayur. Nah ini cukup kita aduk hingga rata. Lebih baik menggunakan sumpit ya teman-teman. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, kita akan diamkan lebih kurang 2 jam. Lalu kita tutup dengan plastik wrap. Untuk bahan isian roti, kita akan tumis bawang bombay, bawang kucit, dan bawang merah. Setelah wame, kita masukkan tuna cang. Di sini saya menggunakan ikan tuna kalengan ya teman-teman. Lalu saya akan tambahkan saus barbecue. Ini akan kita tumis hingga tercampur rata dan wangi. Boleh ditambahkan sedikit jamur, wortel, atau juga kentang ya teman-teman. Itu tergantung selera masing-masing. Kita akan dusting. Mejak kita dengan sedikit tepung. Lalu kita tuang adonan. Jika adonan roti itu terlalu lengket, kita olesin tangan kita dengan sedikit minyak makan. Nah, ini scrubnya juga diolesin minyak. Lalu ini kita tulis sebentar, seperti ini. Kemudian adonan ini kita bagi menjadi empat ya. Kita akan lipat adonan ke bagian dalam, seperti ini. Nah, lalu kita bulatkan. Roti ini saya akan buat dua bentuk. Yang satu bentuknya bulat, dan yang satu lagi bentuknya memanjang ya teman-teman. Kita letakkan di loyang yang sudah kita semir dengan minyak sebelumnya. Dan kita biarkan kembang lebih kurang 30 menit atau dua kali lipat. Setelah 30 menit, kita akan kerat atas roti, seperti ini. Roti ini akan kita oven dengan suhu 200 derajat selama 15 menit ya. Ini gunanya dikerat-kerat agar roti tidak miring ke kiri dan ke kanan saat di oven. Ini rotinya memang sengaja tidak saya oles dengan susu saya sewaktu dipanggang tadi. Nah, ini akan kita kerat atau kita potong seperti ini. Kita akan isi dengan tuna yang sudah kita beri saus barbecue sebelumnya. Lalu saya akan beri taburan keju. Nah, kemudian karena saya punya sisa cream cheese, Ini saya taruh saja untuk resep cream cheese ini bisa dilihat di resep garlic cream cheese bread. Olesan bawang putih ini resepnya bisa dilihat di resep garlic cream cheese bread. Kebetulan saya punya sisa dari hasil bikin garlic cream cheese bread kemarin. Nah, setelah dioles begini, ini kita akan oven lebih kurang 10 menit dengan suhu 160 derajat. Nah, teman-teman, roti kita sudah selesai dan ini kulitnya crunchy, dalamnya melting seperti ini. Ini bisa menjadi ide sarapan pagi yang cukup menarik buat keluarga ya. Selain cara penyajiannya juga cepat, untuk roti dan isiannya bisa disiapkan satu hari sebelumnya. Jika teman-teman merasa saringanku kali ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton channelku hari ini. Love your body, eat healthily. Sampai jumpa lagi di video Dapurnya Ong berikutnya.